KAMIS 8 SEPTEMBER KAMIS 8 SEPTEMBER Hal ini dijelaskan oleh praktisi lay detektor Handokogani dalam program Kompas Petang. Banyak hal yang mempengaruhi. Satu, pasti dari si examinernya sendiri, certified polygraph examiner. Kemudian dari examiningnya, ya itu dalam hal ini mungkin barang sambung. Kemudian dari lingkungannya, ruangan tempat dilakukannya. Kemudian dari pertanyaannya juga bisa. Jadi itu semua mempengaruhi. Sebelumnya, Polori sudah menyebut alat lay detektor atau alat uji kebohongan polygraph memiliki tingkat akurasi 93 persen. Meski rata-rata tingkat akurasi 87 persen. Ini artinya pemeriksaan lay detektor dapat menjadi pertimbangan penyidikan. Namun, seperti diketahui, sebelumnya ada perbedaan keterangan antara Ferdi Sambo dengan Baradae, termasuk soal penembakan Brigadir Yosua. Rekonstruksi pun sudah dilakukan berdasarkan keterangan masing-masing tersangka. Selain itu, Ferdi Sambo sebagai sutradara pembunuhan sudah pelin-pelan mengubah keterangan soal pembunuhan Brigadir Yosua. Yang juga sudah diakui sang istri, Putri Chandrawati, bahwa dirinya diminta Ferdi Sambo mengubah skenario lokasi kejadian pelecehan. Pada akhirnya, keterangan dan hasil pemeriksaan apapun, semuanya akan dibuktikan dan diuji di pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Polri telah memeriksa para tersangka dengan alat deteksi kebohongan atau lie detector, termasuk untuk istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Penyidik juga sudah menyampaikan hasil sementara dari pemeriksaan tersebut. Ketiga, Judan Ferdi Sambo berkata jujur, namun hasil untuk Putri Chandrawati belum disampaikan secara detail. Giliran Ferdi Sambo, rencananya hari ini akan diperiksa menggunakan lie detector. Nah, Saudara, apakah kebohongan atau kejujuran dari para tersangka ini benar-benar bisa terlihat melalui alat lie detector ini? Seberapa besar hasilnya mempengaruhi pembuktian dalam pengadilan? Kita akan bahas mengenai hal ini. Ada anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan juga Psikolog Forensik Reza Indragiri Amril yang akan bersama saya di Sapa Indonesia Pagi hari ini melalui Zoom. Selamat pagi Mas Reza, Mas Yusuf. Salam sehat. Selamat pagi Mas Banyu, salam sehat. Alasan kemudian mungkin Mas Yusuf tahu mengapa kepolisian Tim Sus dalam hal ini untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini mengambil keputusan lakukan lie detector ini terhadap para tersangka. Apa yang dicari sebenarnya, Mas Yusuf? Ya, baik. Terima kasih, Mas Bayu. Tentu apa yang saya jelaskan nanti tidak dalam kapasitas sebagai keterangan ahli ataupun dalam kewenangan penyidik. Saya jelaskan tentu dalam kapasitas kami sebagai pengawas fungsional Polri. Dalam pemantauan dan penilaian kami, tentu apa yang dilakukan oleh penyidik menggunakan sebagaimana dalam perkat nomor 10 tahun 2009 tentang penggunaan pemeriksaan Laboratorium Forensik yang salah satunya pemeriksaan barang bukti poligrap atau deteksi kebohongan ini bisa dikatakan bagian dari melengkapi alat bukti. Di dalam pembuktian beberapa kasus-kasus yang ada di pengadilan misalnya ada di Jakarta dulu pencapulan anak, di sekolah, ada pembunuhan. Di Bali itu dijadikan hasil poligrap itu dijadikan alat bukti dalam arti alat bukti surat. Alat bukti dalam kuat kan selain hampir-hampir mirip selain surat adalah keterangan ahli. Kami dalam hal ini menilai apa yang dilakukan penyidik melakukan pemeriksaan barang bukti poligrap itu ingin melengkapi alat bukti, ya tentu nanti kan kemenangannya ada pada pengadilan untuk menjadikan alat bukti atau tidak, apakah dia alat bukti surat atau alat bukti terangan ahli, itu tentu pada kemenangan pengadilan. Tapi di dalam kasus-kasus, poligrap itu telah diterapkan di Indonesia sekalipun secara yuridis di dalam kuat belum diatur. Tapi ini kami nilai, bagian dari penyidik melengkapi alat bukti. Tentu itu pemeriksaan dan pembuktian. Apakah digunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tentu ada pada kewenangan hakim. Oke, terbayang Mas Yusuf. Nah Mas Reza, kalau kita bolehlah pagi hari ini menerka apa yang sebetulnya ingin dicapai dari light detector dari terhadap para tersangka untuk kasus pembunuhan berencana ini terhadap Joshua, apa pandangan Anda mengenai tes uji poligraf atau light detector ini? Dalam kasus ini ya Mas Reza, oke saya mengerti bahwa dari penjelasan Mas Yusuf bahwa ini sudah pernah dilakukan dalam kasus-kasus lain dan kemudian adalah keputusan pengadilan nanti menjadikannya alat bukti atau tidak atau hanya melengkapi alat bukti atau hanya petunjuk dan lain-lain. Mas Reza, mungkin pencerahan dari Anda mengenai light detector ini? Saya ingin membangun asumsi yang positif bahwa para penyidik tampaknya berusaha untuk merealisisikan atau melaksanakan perintah Kapolri. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara saintifik dan penyidik tampaknya menganggap bahwa penggunaan light detector atau alat uji kebohongan itu sebagai sebuah alat yang ilmiah, alat yang saintifik. Tapi maaf, kalau selama ini sejak bulan Juli saya memberikan penilaian positif terhadap kerja Polri terkait pengukapan kasus durian tiga berdarah tapi terkait penggunaan light detector saya memang memiliki catatan kaki. Kalau saya ringkas, kalau saya rangkum menurut saya light detector tak lebih tak kurang adalah pseudo-scientifik saja. Ini pengetahuan yang ilmiah namun semu. Begitulah terjemahan kasusnya. Jadi, menurut Anda light detector ini saintifik atau tidak? Bagi pengertian kami ini? Pudo-scientifik itu istilah yang abu-abu. Ya, kalau harus dipaksakan memilih antara saintifik atau tidak saintifik saya memilih ini sebagai alat yang tidak saintifik. Lebih cenderung tidak saintifik sebenarnya. Oh, oke. Kenapa, Mas Reza, Anda melihat light detector ini yang selama ini juga sudah digunakan di dalam juridiksi kita, digunakan oleh kepolisian ini kalau iya begitu, kenapa ini masih tetap digunakan? Terutama dalam kasus ini, menurut Anda? Saya bayangkan bahwa Polri punya kepentingan untuk terus-menerus meyakinkan masyarakat bahwa kasus ini diungkap secara objektif, secara terang-benerang, termasuk sekali lagi dengan menggunakan piranti yang saintifik. Termasuk penggunaan light detector yang sayang-beribu sayang akhirnya akan memunculkan kesan teatrikal namun tidak sungguh-sungguh produktif bagi pengungkapan kasus itu sendiri. Masalah ini paling mendasar terletak pada penggunaan nama, yaitu light detector. Kita terjemahkan sebagai alat pendeteksi kebohongan. Mari kita samakan persepsi. Apa itu kebohongan? Kebohongan adalah hasil perbandingan antara pernyataan dan kenyataan. Kalau pernyataan sesuai dengan kenyataan, maka kita anggap bahwa yang bersangkutan berkata jujur atau tidak berbohong. Sebagiannya, apabila ada kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan, maka kita pastikan itu adalah dusta alias kebohongan. Ini letak masalahnya. Bahwa alat itu, instrumen itu, beserta operatornya tidak tahu sama sekali tentang kenyataan atau faktanya seperti apa. Bahwa mereka dilibatkan oleh para penyidik pun menandakan bahwa para penyidik membutuhkan topangan data, topangan informasi, karena pada dasarnya mereka pun tidak begitu tahu tentang kenyataan atau fakta di lapangan seperti apa. Segera-segera saja. Kalau penyidik saja belum sungguh-sungguh yakin tentang kenyataan atau fakta peristiwanya seperti apa, lantas apapun yang kita harapkan dari lie detector dan operator itu, apakah kita anggap mereka lebih tahu daripada penyidik sendiri tentang fakta atau kenyataan peristiwa pidana dimaksud. Oke, terbayang saya sekarang bahwa alat ini sebutlah bukan seperti namanya bisa mendeteksi kebohongan. Lalu apa yang sebetulnya dilakukan oleh, dicari atau dihasilkan oleh uji poligraf atau lie detector ini ketika itu dilakukan terhadap seseorang? Mas Reza, kalau begitu. Kita garis bawahi lagi bahwa kebohongan atau kejujuran dinilai berdasarkan perbandingan antara kenyataan dan pernyataan. Alat ini sama sekali tidak mengukur kenyataan. Alat ini melihat tali temali antara pernyataan dengan reaksi fisiologis manusia. Ketika dilakukan tes tersebut. Betul, dalam hal ini manusia yang saya maksud adalah para terperiksa, para tersangka. Jadi kepada para tersangka diajukan sekian banyak pernyataan ataupun pertanyaan. Lalu lie detector itu membaca respon fisiologis para terperiksa tersebut. Apa fisiologisnya yang biasanya terlihat itu? Oke, misalnya secara umum. Suhu badannya tetap ataukah naik? Matanya, lingkaran hitam di dalam bola mata itu, Mas Bayu, pupilnya membesar atau tetap seperti biasa? Jantungnya bertambah kencang atau tidak? Tetesan keringatnya bertambah banyak atau tidak? Itu beberapa contoh respon fisiologis yang akan coba dilihat atau ditangkap oleh alat tersebut. Kemudian, operator itu akan membuat catatan, oh, bahwa pada pertanyaan atau pernyataan nomor sekian, respon fisiologisnya anggaplah normal. Tapi pada pernyataan dan pertanyaan kesekian, respon fisiologisnya berubah drastis. Perubahan drastis pada respon fisiologis itulah yang kemudian dianggap sebagai tanda-tanda. Bahwa tampaknya si terperiksa ini sedang mengerahkan psikologisnya secara lebih keras lagi. Dia tidak bermenjawab secara spontan lagi. Dia mengalami kecemasan dan seterusnya. Sehingga boleh jadi dia sedang menyusun sebuah skenario kedustaan. Dengan kata lain, kata kebohongan atau kerustaan itu tak lebih, tak kurang hanya anggapan saya, hanya tafsiran saya atas perubahan kondisi fisiologis yang berlangsung pada dirisi terperiksa. Ya, oke. Di titik inilah kemudian Anda mengatakan tidak menjadi pembukti betul antara kenyataan dan pernyataan. Karena hanya ada tanda-tanda itu pun mungkin tidak seluruhnya dalam pertanyaan yang diajukan dan lain-lain. Jadi kembali kepada diduga. Nah inilah, di titik-titik inilah kemudian dia menjadi abu-abu istilah Anda. Uji poligraf ini juga tidak bisa membuktikan itu. Kalau kemudian kepolisian mengatakan atau Tim Sus mengatakan ketiga tersangka yang hasilnya disampaikan kepada publik adalah dianggap jujur, berarti apa? Mayoritas pertanyaan yang diberikan tidak menunjukkan tanda-tanda fisiologis yang diduga adalah tanda-tanda berupaya menutupi kenyataan. Kira-kira begitu, Mas Riza. Per detik ini sesungguhnya saya sudah langsung ingin kunci skakmat dengan mengatakan saya menganggap bahwa sebutan kejujuran atau kebohongan itu tidaklah relevan. Empat contoh kondisi fisiologis yang tadi saya kemukakan mutlak sama sekali tidak ditentukan oleh seseorang berdusta atau tidak berdusta. Misalnya, apa iya seseorang yang deguk jantungnya bertambah cepat itu semata-mata karena yang bersangkutan berdusta? Belum tentu, yang bersangkutan dengan gangguan jantung yang bersangkutan baru selesai berolahraga yang bersangkutan merasa cemas, terintimidasi oleh introgatornya yang bersangkutan maaf ingin buang air kecil itu pun bisa meningkatkan deguk jantung demikian pula respon-respon fisiologis lainnya jadi kita simpulkan Tidak terjadi perubahan pada respon fisiologis si terperiksa tetap saja perubahan fisiologis itu tidak mutlak, tidak semata-mata berkaitan dengan berdusta atau jujurnya si terperiksa Terbayang Mas Reza Bisa disebabkan oleh banyak faktor atau banyak hal Berpercaya kita bahwa perubahan respon fisiologis semata-mata penanda bahwa yang bersangkutan sedang jujur atau berbohong Talib itu menjadi sangat rapuh Oke Nah, dalam bayangan saya ke Mas Yusuf dalam bayangan kami ini orang awam setelah dijelaskan oleh Mas Reza mengenai bagaimana proses si lie detector ini diuji kepada seseorang begitu berarti hasilnya apapun itu mau dikatakan jujur mau dikatakan tidak jujur tidak bisa juga dipegang dong Mas Yusuf buat apa kemudian ini dilakukan apa yang kemudian dicari kalau kemudian hasilnya jujur dan sesuatu begitu dalam perspektif kita di publik atau masyarakat ini kan ah langsung ketahuan nih betul apa enggak dia bohong atau enggak gitu nah jadi percuma dong dilakukan uji lie detector ini termasuk kepada Pak Ferdi Sambo hari ini Mas Yusuf menurut Anda ya sebagaimana yang kami sampaikan tadi kami nilai ini bagian dari melengkapi alat bukti yang dilakukan oleh penyidik bisa spesifik enggak melengkapi alat bukti jadi misalnya ada bukti seperti apa yang bisa terlengkapi dengan hasil lie detector tes ini ya di dalam hukum kebenaran itu adalah koherensi saling keterhubungan saling keterkaitan persesuaian nah sebagaimana yang tadi saya katakan hasil polygraph itu kan dilakukan hasilnya itu dibuat laporan oleh pemeriksa nah itulah oleh hakim apakah itu nanti dikatakan sebagai alat bukti surat atau alat bukti keterangan ahli nah yang paling utama kan disini harus sesuai dengan prosedur formil di dalam pemeriksaan barang bukti polygraph sebagaimana tentu pedoman dan tata caranya itu sudah sangat rigid diatur di dalam perkat nomor 10 tahun 2009 tentang pemeriksaan laboratorium foreksik yang salah satunya polygraph polygraph ini adalah psikoporensi nah yang paling utama itu ada persetujuan dulu dari tersangka ataupun saksi tentu dengan tersangka dia tidak boleh membelenggu atau menutupi hak-hak untuk membela diri hak untuk memberikan keterangan bebas dari intimidasi hak termasuk juga untuk diam maka dia dimintakan persetujuan terkait dengan kondisi badannya itu juga harus harus terpenuhi kondisi terperiksa terkait dengan kesehatannya maka disitu sebelum dilakukan pemeriksaan polygraph tentu ada penjelasan tentang riwayat kesehatan tersangka ataupun saksi termasuk juga laporan hasil pemeriksaan psikologi hasilnya bohong ataupun tentu sekali lagi di dalam hukum kebenaran itu adalah koherensi persesuaian keterkaitan nah di dalam pembuktian di pengadilan malah katakanlah misalnya tersangka tidak menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan di dalam beberapa kasus tidak menyetujui itu malah dipertimbangkan hakim itu mengandung kebohongan yang bersangkutan tidak memberikan satu penjelasan yang jujur seperti itu ya terbayang kami tentu sebagai pengawas fungsional dalam hal ini di dalam menilai apa yang dilakukan penyidik yang paling utama pemeriksaan badan bukti poligraf itu harus sesuai dengan prosedur yang satunya adalah adanya persetujuan tersangka atau saksi tentu kami sangat paham apa yang disampaikan oleh Pak Reza tadi itu kan terkait dengan subtansinya sejauh mana akurasinya sejauh mana akurasinya tentu kan nanti di dalam pembuktian di pengadilan si pemeriksa sendiri kan akan dimintain keterangannya maka disitulah kami katakan dia harus memenuhi prosedur kualifikasi sebagai pemeriksa poligraf harus sudah memenuhi syarat nah itu yang paling utama oleh karena ini kami sekali lagi menilai ini bagian dari penyidik melengkapi bukti apakah itu nanti surat ataupun keterangan ahli yang itu akan dilakukan persesuaian untuk mendapatkan kebenaran apakah yang para tersangka ini melakukan pembunuhan atau tidak melakukan pembunuhan berencana atau tidak itu nanti dilakukan persesuaian sehingga ada koherensi antara ketelangan saksi antara hasil poligraf sendiri oke saya sedikit menggarisbayo mas Yusuf bahwa apakah kemudian komponaskan mengetahui atau paling tidak bisa mencari tahu kalaupun tidak mendampingi secara khusus untuk pengujian light detector atau penerapan light detector ini kepada para tersangka tidak seperti di saat rekonstruksi dan lain-lain begitu apakah semuanya masih dalam koridor independen kan sangat tergantung dari pengujinya situasinya dan segala sesuatu ketika ini dilakukan terhadap para tersangka ini semua dalam koridor yang independen kepolisian melakukannya artinya pengujinya juga adalah yang bisa sangat dipercaya dari pihak independen bukan orang kepolisian atau dekat dengan kepolisian begitulah bahasa saya sehingga kemudian light detector ini tidak semata-mata sedikit meminjam istilahnya mas Riza tadi hanya sekedar etalase untuk menyatakan semua sudah dilakukan dengan saintifik padahal tidak terlalu saintifik juga begitu jadi hal-hal semacam ini kan kemudian jadi muncul ke publik ketika light detector ini tidak sepenuhnya menebak orang berbohong atau tidak begitu mas Yusuf sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim SUS oleh Kapoli tadi sudah disinggung oleh Pak Riza tentu ini adalah bagian dari upaya pembuktian secara saintifik pemeriksaan poligrap sendiri merupakan pemeriksaan di laboratorium forensik yang dilakukan oleh ahli oleh ahli forensik nah tentu kualifikasi mereka di dalam pemeriksaan poligrap ini tentu harus memenuhi syarat itu sebagaimana yang tadi ini akan menjadi persoalan formil ketika pemeriksaan poligrap itu tidak sesuai dengan prosedur salah satu prosedurnya adalah pemeriksaannya memiliki kualifikasi atau tidak nah ini yang tentunya sebenarnya menjadi persoalan hukum di Indonesia tidak seperti di New Mexico itu standarnya sudah diatur jelas memang di Indonesia ini kan belum diatur secara juridis namun di dalam beberapa kasus pemeriksaan poligrap ini hasilnya apa yang dituliskan dalam laporan pemeriksa itu dijadikan keterangan surat kami tentu dalam kegiatan pemeriksaan barang di poligrap ini tentu kami terus memantau ada beberapa catatan tentu tidak bisa kami sampaikan di dalam forum ini tapi ada yang telah kami sampaikan ke KBRS terkait apa yang dilakukan penyidik di dalam melakukan pemeriksaan poligrap ini kami pastikan tentu pemeriksaan poligrap ini dilakukan oleh pemeriksa yang berkualifikasi tentu ini dia secara keahlian secara kualifikasinya tentu harus independen oke baik